Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam pandangan Islam, kepercayaan terhadap makhluk gaib sering menjadi pembahasan menarik. Salah satu fenomena yang sering diperbincangkan adalah tentang bahasa gaib kucing. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terhadap fenomena ini, serta pemahaman yang terkait dengan kepercayaan dan praktik keagamaan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang keajaiban dan misteri yang melingkupi entitas gaib ini dalam landasan keyakinan Islam. Sebelumnya, sempatkanlah menulis syolawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelah. Allahumma solli ala Syaiyudina Muhammad wa ala Ali Syaiyudina Muhammad. Pertama, kucing mengeong di sudut rumah. Sebenarnya, tidak ada ayat atau hadith spesifik yang secara langsung menyebutkan tentang kucing mengeong sebagai pertanda mengusir jin jahat. Namun, dalam Al-Quran Surah Al-Fala, Islam mengakui keberadaan jin dan menyuruh manusia untuk berlindung dari gangguan mereka. Beberapa ulama dan pandangan tasawuf memandang perilaku ini sebagai tanda kepekaan kucing terhadap keberadaan makhluk gaib, mengingat kucing sering dianggap memiliki sensitivitas spiritual yang tinggi. Kemudian, ada pandangan dari ahli sains dan spiritual yang menarik untuk dipertimbangkan. Ahli spiritual sering percaya bahwa hewan, termasuk kucing, dapat merasakan keberadaan entitas gaib lebih dari manusia. Mereka meyakini bahwa kucing dengan naluri dan insting mereka yang kuat dapat mendeteksi adanya kehadiran jin atau energi gaib yang tidak terlihat oleh manusia. Dalam hal ini, kucing mengeong mungkin dianggap sebagai salah satu cara di mana hewan itu mengkomunikasikan perasaan atau sensasi yang mereka alami terhadap keberadaan entitas gaib tersebut. Kedua, kucing berguling-guling di depan pemiliknya. Dalam hadith riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Meskipun tidak langsung berkaitan, perilaku kucing yang bersih bisa diinterpretasikan sebagai pengingat pentingnya menjaga kebersihan bagi umat Islam. Pandangan ulama dan sufi juga menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks ini. Para sufi yang menekankan pada pembacaan simbolis mengartikan perilaku kucing berguling-guling sebagai tanda kasih sayang dan perlindungan spiritual. Karena dalam ajaran tasawuf, hubungan antara manusia dan hewan sering diinterpretasikan sebagai relasi spiritual yang lebih dalam. Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini mungkin merupakan tanda kenyamanan dan kepercayaan antara kucing dan pemiliknya. Namun, ahli spiritual melihatnya sebagai bentuk komunikasi energetik atau spiritual yang lebih dalam. Dalam pandangan ini, kucing mungkin secara tidak sadar atau melalui naluri spiritualnya mengungkapkan adanya kehadiran energi atau arus spiritual yang positif dalam kehadiran pemiliknya atau sebagai cara untuk menarik perhatian pemiliknya pada sesuatu yang lebih dalam secara spiritual. Ketiga, kucing datang membawa hadiah, misalnya tikus, atau makanan lain kepada pemiliknya. Meskipun tikus adalah hal yang menjijikan bagi penghuni rumah, perilaku ini menandakan bahwa kucing mencari riskinya sendiri dan memberi keringanan kepada pemiliknya. Dalam pandangan ulama dan sufi, dapat diinterpretasikan sebagai pengingat akan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama, bahkan dalam bentuk paling sederhana. Ini menggarisbawahi nilai-nilai kebaikan dan perhatian yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam sains, perilaku ini dianggap sebagai perilaku alami predator di mana kucing mengejar dan membawa hadiah sebagai bagian dari insting berburunya. Namun dari perspektif spiritual, tindakan ini bisa dianggap sebagai tanda berkah atau rezeki yang Allah berikan kepada pemilik kucing tersebut, karena jatah si kucing pada hari itu bisa disisihkan untuk hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu, bahkan hal-hal kecil seperti membawa hadiah tikus, dapat dianggap sebagai tanda kasih sayang dan berkat dari Allah. Keempat, kucing menatap kekekosongan. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan hadits, umat Islam diajarkan untuk selalu berpikir dan merenung, mirip dengan sikap kucing yang tampak berpikir atau merenung. Pandangan para sufi menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks ini. Tatapan kosong kucing bisa diinterpretasikan sebagai bentuk meditasi atau kehadiran dalam kontemplasi, sesuatu yang banyak dicari dalam praktek sufisme. Dalam hal ini, kucing sedang dalam keadaan meditatif atau memperoleh kedamaian batin dalam momen keheningan tersebut. Ahli spiritual melihat ketika kucing menatap kekekosongan sebagai momen di mana kucing berkomunikasi dengan alam lain atau dalam keadaan transcendental. Ini menggambarkan bahwa kucing mungkin memiliki sensitivitas terhadap dimensi spiritual yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Dalam kesunyian yang mereka alami, kucing sedang berinteraksi dengan energi atau entitas gaib yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Kelima, kucing mendekam diam atau tidur di tempat favorit kita. Dalam hadits, Nabi Muhammad disebut menyukai kucing dan memperlakukan mereka dengan kelembutan, mengajarkan umat Islam untuk bersikap baik terhadap hewan. Bahkan ketika jubah beliau ditiduri oleh kucing, beliau memilih untuk tidak mengganggu kucing tersebut dengan memotong jubahnya daripada membangunkannya. Hal ini menandakan bahwa kucing membawa pesan ilahi bahwa kita tidak boleh mengganggu siapapun yang sedang tidur walaupun hanya seorang kucing. Dari sudut pandang ulama dan sufi, kediaman kucing di tempat favorit kita bisa diinterpretasikan sebagai kepatuhan dan ketenangan dalam menghadapi cobaan, mirip dengan ketenangan yang dicari dalam ibadah. Kehadiran kucing tersebut juga dianggap sebagai tanda dari Allah untuk menenangkan hati dan pikiran kita di tengah kesibukan dunia. Dalam pandangan ahli spiritual, perilaku diam kucing juga bisa dianggap sebagai bentuk kebersamaan dalam diam, memperkuat ikatan antara pemilik dan kucing. Dalam momen-momen ketenangan seperti ini, terjadi pertukaran energi positif antara manusia dan hewan peliharaannya, memperkuat hubungan yang ada di antara mereka. Keenam, kucing tiba-tiba berlari tanpa alasan jelas. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan hadits, perilaku ini bisa mengingatkan pada pentingnya kewaspadaan dan kecepatan dalam bertindak, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat. Pandangan para sufi menganggapnya sebagai pengingat untuk selalu siap dan waspada terhadap hal-hal gaib atau tugas spiritual kita. Dalam hal ini, kucing yang tiba-tiba berlari mungkin memberikan peringatan bahwa ada energi atau entitas gaib yang membutuhkan perhatian atau kewaspadaan kita, atau sebagai simbol dari kecepatan dalam respon sepanggilan spiritual. Dari sudut pandang ahli sains, perilaku ini dijelaskan sebagai kelebihan energi atau insting berburu yang dimiliki oleh kucing. Namun dari sudut pandang spiritual, tindakan ini bisa dianggap sebagai respons terhadap energi atau keberadaan yang tidak terlihat. Mungkin kucing merasakan atau merespons kehadiran sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera manusia dan reaksi mereka adalah dengan berlari sebagai bentuk pelarian atau reaksi terhadap keberadaan tersebut. Hal ini menunjukkan sensitivitas kucing terhadap dimensi spiritual yang lebih luas daripada yang bisa dirasakan oleh manusia biasa. Ketujuh, kucing duduk menghadap ke arah tertentu. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan Hadits, perilaku ini bisa mengingatkan pada pentingnya orientasi spiritual atau ke arah mana kita menghadap, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam mengenai Qiblat dalam ibadah. Pandangan ahli tasawuf sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks ini. Perilaku kucing yang duduk menghadap ke arah tertentu dapat diinterpretasikan sebagai kucing yang beribadah atau merasakan sesuatu yang sakral pada arah tersebut. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa bumi dan segala isinya bertasbih kepada Allah yang menegaskan pentingnya kita untuk berkompetisi dalam beribadah dengan makhluk lain. Dari sudut pandang ahli sains, perilaku ini mungkin terkait dengan insting atau kenyamanan. Namun secara spiritual, perilaku ini bisa diinterpretasikan sebagai kucing yang merasakan atau diarahkan oleh energi spiritual yang suci dan maha tinggi. Kucing mungkin menunjukkan kepekaan terhadap kehadiran atau arah spiritual yang memiliki makna yang mendalam bagi mereka, bahkan jika itu tidak dapat dipahami oleh manusia secara langsung. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wa'allahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!